Oi, gue mau pamer, kalo gue tuh tiap malem maskeran Lo maskeran gak? Pake bengkuang pasti Beda Ini baru masker Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Am Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap smart buat jalanin minggu ini Dan buat kalian yang gak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja Dan kalo kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pake masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya Oi, gue mau pamer, kalo gue tuh tiap malem maskeran Lo maskeran gak? Pake bengkuang pasti Beda Ini baru masker Nah, kalian udah liat kan tadi video reaction aku sama salah satu video yang lagi viral nih Nah, kalo kalian sendiri tuh tim yang mana nih? Tim yang percaya sheet mask ala Dennis? Atau tim yang percaya bengkuang alami buat dijadikan masker? Sebenernya sheet mask tuh apa sih? This is a great product for you guys to try out if you are currently having breakouts and acne as well This is really helpful for calming your acne Also a great sheet mask to calm irritation and sensitive skin Acid serum which penetrates your skin to repair any dry areas of your face The mask is free from fragrances, colors, mineral oil, and alcohol Jadi, sheet mask itu sebenernya adalah masker lembaran Nah, masker lembaran yang di-pack ke dalam satu saset ini Itu tuh di dalamnya juga disertai dengan adanya serum atau essence Dimana sebenernya lembaran yang dipake ini tuh bisa bahannya tuh macem-macem Bisa dari rubber, bisa dari katun, bisa dari biocellulose, atau dari bahan-bahan yang lain Jadi, kalau kalian mau cari tau tuh banyak banget bahan-bahan yang dipake di lembaran sheet mask ini Nah, aku bakalan bahas nih sekarang sebenernya Apa sih perbedaan antara sheet mask dengan masker bengkuang yang alami? Jadi, yang pertama aku bahas dari segi harganya dulu nih Kalau misalkannya bengkuang itu mulai harganya dari Rp. 5.000-10.000 Itu tergantung dari besar-kecilnya bengkuangnya Lalu, kalau sheet mask itu tuh mulai dari Rp. 10.000-20.000 Atau bahkan ada yang lebih mahal lagi Terus, dari segi kandungannya Memang kalau misalkannya di sheet mask itu ada kandungan tambahan nih Seperti pewangi atau juga pengawet Di bengkuang itu nggak ada tambahan pewangi ataupun juga pengawet Lalu, dari segi kepraktisannya Memang bener kalau sheet mask itu lebih praktis daripada yang masker bengkuang Karena untuk bikin masker dari bengkuang Kita kan butuh nyiapin dulu Terus, kita harus nunggu dulu sampai akhirnya endapannya itu bisa dipake Ataupun kalau misalnya kalian nggak mau diemin bisa langsung dipake juga Tapi tetap butuh waktu dan lebih ribet nyiapin alat dan bahannya Kalau dari segi manfaat Masker bengkuang itu juga punya segudang manfaat nih Yang udah dipercaya dari dulu memang bagus buat kulit terutama wajah Jadi, selain bisa untuk mencerahkan, terus melembabkan Juga bisa untuk mengurangi kerutan dan garis halus juga Dan juga punya manfaat-manfaat lainnya yang nggak kalah bagus buat kulit Sedangkan untuk sheet mask itu juga punya manfaat yang sebenarnya tergantung dari varian atau fungsi dari sheet masknya itu Misalnya dia ada yang untuk mencerahkan, ada yang untuk melembabkan, ada yang untuk anti-aging Untuk mengurangi kerutan garis halus Ataupun untuk fungsi yang lainnya Nah, dari yang udah aku jelasin tadi nih Antara perbandingan sheet mask dengan masker bengkuang Itu kalian juga bisa simpulin sendiri nih Kalau misalnya masing-masing masker ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jadi, buat kalian yang mau pakai masker apapun yang bahannya alami itu boleh-boleh aja Dan kalaupun kalian memilih untuk menggunakan sheet mask itu juga sebenarnya nggak ada masalah Tinggal disesuaikan sama jenis kulit kalian dan kebutuhan kulit kalian tuh seperti apa Jadi, kalian nggak perlu dengerin omongan orang yang bilang mungkin sheet mask lebih bagus lah Atau masker yang alami itu nggak bagus Kalian nggak perlu dengerin omongan orang Kalian hanya perlu menggunakan masker sesuai dengan jenis kulit dan kandungan yang tepat untuk kulit kalian Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!